Jadi bawai manusia itu kepada Islam, yang Islam bawai kepada taat dengan dalil-dalil yang jelas. Al-Fatihah Allahumma salli wa salli mubarik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Qadhal musannib rahimahullah nafa'an nabi ulumi albabu thamin al-da'awatu ila Allah wazifatul ulama ilhudad Bab yang kedalapan dakwah mengajak orang kepada Allah merupakan tugas daripada ulama yang memberi petunjuk wazifatul ulama ilhudad wafihi dan pada ini bab paslani ada dua pasal al-awalu yang pertama pi padlid da'wati ila Allah tentang keutamaan dakwah kepada Allah al-thani pasal yang kedua pi adabin pada adab yang bagi yang semestinya ayyatahal labiha bahwa berpakaian dengan adab itu ayyatahal labiha berpakaian dengan adab itu ad-du'atu ulih da'i da'i ila Allah kepada Allah al-paslul awalu bermula pasal pertama pi padlid da'wati ila Allah alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alad du'a'a ila sabilihi wal-hidayata ila tarikihi wal-dalalata ala ta'atihi sabilan nabiyin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menjadikan akan mengajak orang kepada jalan Allah dan memberikan petunjuk kepada jalan Allah dan menunjukkan atas ta'at kepada Allah dia jadikan demikian itu jalannya para ambiyah jalannya para nabi sabilan nabiyin wa tarikatal khulafair rasidin dan jalannya para halifah rasidin wa imadal muttaqin dan tiangnya orang-orang yang taqwa wa hirfatal mu'minin dan pekerjaannya orang-orang yang beriman wa hirfatal mu'minin pekerjaannya orang-orang yang beriman wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina muhammadin al-mukhatabi yang dikitab bi kaulihi ta'ala dengan firman Allah bi kitabihil mubin katakan wahai rasul inilah jalanku aku mengajak kepada Allah atas keterangan aku dan orang-orang yang bersertaku wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi alhadin al-muhtadin ad-da'ina ila sabili rabbil alamin wa ba'du wa qadqalallahu tabarak wa ta'ala berfirman Allah yang mahasuci dan maha tinggi udu'u ila sabili rabbik ajak manusia bawai manusia itu kepada jalan Tuhan ajaklah manusia kepada jalan Tuhan dengan apa kita mengajak disuruh Tuhan bil hikmati dengan hikmah dengan dalil-dalil yang jelas dalil al-quran dalil al-adith kita mengajak orang kepada jalan Allah wal ma'wa'idzatil hasanah dan nasihat-nasihat yang bagus kita ajak jiwa orang ke jalan Allah dengan nasihat-nasihat yang baik dengan contoh-contoh teladan daripada orang-orang dahulu wa jadilhum billatihi ahsan dan debatlah mereka manusia itu dengan sesuatu yang lebih baik An-Nahal 125 Amarallahu ta'ala nabiyahu bi hadhil ayah ayyad'u wa'ibadahu bil hikmati awalan memerintahkan Allah akan nabinya pada ini ayat bahwa mengajak hamba-hamba Allah ke jalan Allah dengan hikmah pertama-tama jadi bawai manusia itu kepada Islam yang Islam bawai kepada ta'at dengan dalil-dalil yang jelas summa iza ma'ajdatil hikmatu kemudian bila mana tidak bermampaat hikmah diajak lawan dalil-Quran diajak lawan dalil-hadis kademampan kademampan diajak dinasihati al-Quran tatap hadis Rasulullah kademampan juga maka ajaklah mereka dengan nasihat nasihat yang baik kisahkan kisah-kisah para awliya Allah dahulu kisah-kisah nabi-nabi dahulu kisah-kisah orang salih dahulu supaya mereka barangkali tertarik untuk mencuntuh mereka summa iza ma'ajdatil ma'u'izzatul hasanah kemudian bila mana kada berguna ma'u'izzah hasanah diajak lawan kisah-kisah kademampan juga pabil mujadalah maka dengan berdebat dengan berdebat billatihi ahsan berdebatnya dengan sesuatu yang baik bukan sesuatu yang bakalah hian gak ada bertemparan makinnya mendebatnya dengan sesuatu yang baik bahadihi inilah tiga martabat tiga tangga lidda'wati untuk da'wah ila sabirillah kepada jalan Allah walaih sahabat ada yang martabat dan tidak ada yang sudah tiga itu martabat dan tidak ada yang sudah tiga itu martabat barang siapa mengajak mengajak kepada petunjuk membawai orang kebaikan kebaikan akunnya menurut nah kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala pahala si bi itu pahala bi jadi berkurang lah karena yang dibawai bangkada tetap layan kusu dhalika min ujurihim syai'ah tidak mengurangi yang demikian itu daripada pahala mereka sedikit jawab nah jadi disini artinya orang yang paling banyak pahala adalah siapa yang paling banyak pahala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semua manusia ini berbuat baik karena ajakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin panjang dunia umurnya makin banyak Rasulullah dapat pahala sehingga Rasulullah siapa para sahabat sahabat banyak pahala makin jauh makin banyak pahalanya yang mengajak kepada kesesatan kepada dosa membawai orang berbuat dosa kanalaihi wasallam adalah atasnya daripada dosa seumpama dosa dosa orang yang mengikut dia tidak kurang yang demikian itu tidak mengurangi yang demikian itu dari dosa dosa mereka sedikit yang mengikuti ini kalau kurang dosanya diumpat akan membawai tetap tetap dosanya alayankusudalika min azami say'ah waqala alaihi salatu wassalam dan sabda Rasulullah lagi khiyaru ummati paling baik ummatku manda'a ilallah orang yang mengajak kepada jalan Allah wa habbab ibadahu ilaih dan mencintakan akan hambanya kepada Allah paling baik manusia paling baik umatku kata Rasulullah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan orang yang bisa membuat manusia itu cinta kepada Allah contohnya kita mengisahkan kepada orang tentang kemurahan kemurahan Allah kita mengisahkan kepada orang tentang kebaikan kebaikan Allah kepada kita sehingga orang yang asalnya kata tahu menahu dengan Allah jadi cinta nah itu paling baik umat nabi jangan membuat orang putus asa daripada Allah jangan membuat orang jadi takutan menjauh dari Allah nah justru sebaliknya orang yang jauh dari Allah yang takutan lawan Allah kita dekati supaya mereka cinta kepada Allah waqala alaihi salatu wassalam rasulullah bersabda lagi khairun nas ampakuhum linnas paling baik manusia orang yang paling berguna diantara mereka bagi manusia paling bermanfaat wa periwayat ahabbun nas ilallah azza wa jalla paling dicintai manusia kepada Allah ampakuhum linnas orang yang paling bermanfaat diantara mereka bagi manusia waqala salallahu alaihi wassalam al-khalku kulluhum iyalullah makhluk seluruhnya adalah tanggungan Allah Allah yang mencipta Allah yang memelihara Allah yang memberi rezeki Allah yang semua wa ahabbuhum ilallah paling disukai diantara makhluk itu kepada Allah ampakuhum li'yalih orang yang paling bermanfaat diantara mereka bagi tanggungan Allah bagi makhluk tadi artinya wapil ashar disebutkan dalam ashar ahabbul ahabbul ilallah alladzina yuhabbibun allah ila ibadih paling disukai hamba itu kepada Allah Allah paling senang manusia manusia yang mencintakan Allah kepada hambanya dikisahkan seluruh keilukan keilukan Allah diceritakan seluruh kebaikan Allah sehingga yang mendengar itu cinta kepada Allah dan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bermaksud baik berkehendak baik bi-mithli da'watihim ila babillahi ta'ala tidak kuasa tidak mampu seseorang bahwa memberikan mempaat akan makhluk Allah dengan seumpama mengajaknya mereka itu kepada pintu Allah ta'ala artinya paling bermempaat manusia itu kepada manusia adalah manusia yang mengajak orang kepada pintu Allah misalnya ada tukang beri makani tukang beri makani tukang minumi tukang beri duit ada tukang 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 mana muliaknya di sisi Allah mana bermampaatnya antara dua ini bermampaat orang yang mengajarkan mereka ilmu ke jalan Allah ta'ala apa caranya mengajak orang ke pintu Allah mengajak orang ke jalan Allah dengan memperkenalkan kepada mereka mengenalkan kepada mereka sesuatu yang wajib atas mereka itu daripada tauhid dan ta'ah itu artinya dikenalkan mereka itu kewajiban engkau daripada tauhid ini kewajiban engkau daripada fikih ini dan mengingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah dan ni'mat-ni'mat Allah watabshirihim dan mengembirakan mereka birahmatihi dengan rahmat Allah kalau ikan menuntut ilmu kalau engkau ta'ar kalau engkau ini engkau gembira dapat rahmat Allah watahzirihim dan menakutkan kepada mereka menakuti mereka min sahatihi dari kemurkaan Allah al-waki'i yang jatuh lilmuta'arri dinalahu bagi orang-orang yang menentang Allah minal kafirin dari orang kafir wal-fasikin dan orang yang pasik waqala ba'aduhum min ajallir rutabi manpa'atun nasbi dinihim wa dunyahum min ajallir rutabi dari paling besar martabat memberikan manpa'at kepada manusia pada agama mereka dan dunia mereka kayak kita misal berisi abah berisi abah mana abah mengungkusi kita mana abah melihara kita mana abah melajari agama kita abah yang mendidik kita abah yang mengajari hukum-hukum Allah nah dubul abah itu paling tinggi martabat mana memperhatikan dunianya lawan kita mana agamanya itu paling tinggi martabat sudah memberikan manpa'at pada agama lebih penting lebih utama daripada manpa'at pada dunia misalnya abah mengungkusi memberi makan memberi pakaian jangan kita ada guru yang mendidik kita tauhid memberi kita pelajaran fikir kita pelajaran mengenal Allah nah pentingnya mana dua ini penting yang agama itu lebih penting lebih utama daripada memberi manfaat di dunia kedua-duanya baik dituntut digemarkan padanya jiddan sekali memberi manfaat dunia orang bagus memberi manfaat untuk akhirat bagus tetapi yang paling baik utama adalah agama rasulullah berpesan bagi mu'az bin jabal ketika beliau mengutus mu'az ke negeri yaman hujan rasulullah ya mu'az la'ayyah diyallahu alayyadayka rajulan min ahli syirki khairun laka min ayyakun laka humurun na'am wahai mu'az la'ayyah diyallahu sungguh bahwa memberi petunjuk Allah alayyadayka atas dua tangan engkau maksudnya sebab engkau sebab engkau Allah beri hidayah seseorang daripada musyrik ada orang non-islam kita pandiri kita kenalkan Allah akhirnya dia masuk islam dia masuk islam karena kita hidayah datang sebab kita nah itu wahai mu'az kata rasulullah lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isi-isinya pahalanya tuh pahala membuat orang islam membuat orang jadi islam membuat orang jahat jadi tobat nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya rasulullah rasulullah berkata bagi imam ali sungguh bahwa memberi petunjuk Allah dengan engkau wahai ali seorang laki-laki lebih baik bagi engkau daripada dunia dan isi-isinya makanya setiap kali kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita rasakan di dalam dunia kenikmatan-kenikmatan dunia yang dirasakan oleh orang beriman oleh orang yang takwa di dalam dunia itu sedikitpun bukan merupakan balasan mereka bukan balasan amal baik mereka kenikmatan kemakmuran kekayaan yang diberikan Allah kepada orang-orang takwa orang-orang yang salih orang-orang ahli ibadah itu bukan balasan ibadah mereka itu semata-mata anugerah Allah kalau balasannya amal salih mereka itu balasan takwanya mereka itu kademuat dunia dan isinya ini membuatnya kademuat menampungnya orang sambah yang luaraka ad sunat subuh saja baik pada dunia dan isinya makanya ad dunia laisat darajaza dunia bukan tempat pembalasan bukan tempat pembalasan dunia tempat pembalasan itu di negeri akhirat ada orang-orang yang berbuat jahat kepada Allah berbuat pasik berbuat durjana halusnya sangsara itu bukan balasan kejahatannya yang ada bukan balasan balasannya kalau cukup di dunia membuatnya orang ada sembahyang ada puasa lalu nyegari miskin hidupnya itu bukan balasannya kalau sembahyang itu ada balasannya kalau sembahyang itu di negeri bukan di dunia ini kenapa karena balasannya yang dinarakan itu diandakan dunia hancur dunia ini jadi yang sakit yang payah orang yang durjana itu hanya merupakan satu peringatan daripada Allah satu perhatian dari Allah bahwa siksa akhirat lebih daripada ini lagi yang ikham terima kalau engkau kembali ke jalan jalan Allah jadi dunia ini semata-mata adalah hanya anugerah Allah peringatan Allah bukan sedikitpun tempat balasan baik bagi orang taqwa atau bagi orang yang nurjana perbanyaklah ulihmu daripada da'wah kepada Allah banyaki da'wah kepada Allah bila tidak mendengari akan da'wah engkau ini sami'aha gairuhu yang lain mendengar misal da'wah orang kadang mendengari barangkali yang lain yang mendengar sami'aha gairuhu bila ada didengar pada suatu waktu nanti ada didengar orang di waktu yang lain dan dia mengambil manfaat dengan da'wah itu pada masa akan datang jadi orang da'wah kepada Allah dipakai orang kan ini sudah menanam satu biji akhirnya akan menjadi kebun perumpamaan orang yang berda'wah kepada Allah dan kepada ilmu itu perumpamaan orang yang ada sertanya dagangan 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 tidaklah ia tinggalkan dagangan itu di rumah saja kalau kita berdagang dagangan dia tinggal di rumah saja kita kita jauh-jauh ke situ Amerika dan membawa barang dagangan ngalih mencari orang datang ke rumah ngalih mencari orang datang ke rumah bahkan atasnya menawarkan dagangan itu di pasar bawa bawa ke pasar dagangan yang tawar akan berangkali payu nah jadi ini artinya bahwa da'wah kepada Allah itu ada salang disuruh orang ada salang diminta orang ada salang diundang orang setiap kesempatan kita ada da'wah kita disunatkan untuk da'wah dan dapat pahala misalnya bila orang kadang nyuruh ada pahala da'wah ada da'wah kepada Allah kadang disuruh orang walaupun disampaikan satu hadis atau satu ayat daripada ayat Allah subhanahu wa ta'ala da'wah kepada Allah itu paling kuat tiam untuk berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya pendekatan yang paling ampuh kepada Rasulullah adalah da'wah wazukira disebutkan beliau ini bertemu dengan Nabi di waktu jaga di waktu kadang maka Habib Muhammad bin Ja'par ini bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya agar dibukakan Allah pintu makrifat yang seluas luasnya sebesar besarnya Al-Fathal Kabir Al-Fathal Al-Fathal Rasulullah kaya apa caranya kaya apa ilmunya kaya apa jalannya supaya pintu makrifat 61 dibukakan lawan Allah Muhammad Muhammad Maka berangkat Habib Muhammad Al-Atas tadi ke negeri Sibam hatta Atal Habib Ahmad bin Umar sehingga beliau mendatangi yang disebut Rasulullah tadi Habib Ahmad bin Umar bin Semid Nabi datangi ikam sini andaknya ada ikam sini nah itu mehiwalahkan dengeri Pakala Ujir Ahmad bin Semid Al-Hawalah Makbulah Hawalah atau Hiwalah diterima ayo jago madahkan semua syaratnya satu Dengan syarat bahwa engkau melepaskan lisan engkau dengan dakwah kepada Allah syaratnya satu dakwah siang malam dimanapun ada orang dakwah ada orang dakwah Maka Habib Muhammad Al-Attas melazimi baginya dengan demikian itu Maka melazimkan Habib Ahmad bin Umar bin Semid Lahu bagi Habib Muhammad Al-Attas dengan demikian lazimi ikam itu lazimi dakwah terus waraja abulik pada a'il Allah dia mengajak orang kepada Allah akhirnya Allah Allah bukakan atas din dengan keterbukaan yang besar intah intah atau kamakal nah kemudian wasababu Wah khatamun nabiyin penutup nabi Al-Mursalu yang diutus Rahmatan lil'alamin Rahmat semesta alam Ar-Rasulul Karim Rasul yang mulia Alladhi la yantiku anil hawa Yang mana beliau tidak bertutur kata Daripada nafsunya In huwa melainkan tutur kata beliau Illa wahyu yuha Wahyu yang diwahyukan Tidak ada tutur kata beliau Melainkan wahyu Allah Ar-Rasul Alladhi smuhu Yang nama Rasul itu Dalam kitab Injil Ahmad Ar-Rasulul Musaddiq Rasul yang membenarkan Lima bagi sesuatu Ma'ar-Rusul Bagi Rasul-Rasul Zul-Khulukil Azim Rasul yang punya budi pekerti agung Al-Hadi ila siratil mustaqim Yang memberi petunjuk kepada jalan lurus Siratillah jalan Allah Alladhi lahu Yang bagi Allah Ma'fissamawat Sesuatu yang di langit Wa ma'fil ar Alladhi asrabihi Rabbahu Yang mengisrakan dengan beliau Oleh Tuhannya Asrabihi Rabbuhu Minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Alladhi barakna hawlah Yang kami berkati sekeliling aqsa itu As-Sayyidul Kamil Pemimpin sempurna Al-Fatihu pembuka Al-Khatimu penutup Nurul Anwar Cahaya dari segala cahaya Wa sirrul asrar Rahasia dari segala rahasia Akhlal a'lal a'lal makhlukati manara Paling tinggi diantara makhluk Allah Menaranya Wa atammuhum pakhra Paling sempurna kemegahannya Muhammadu binu Abdillah Ibni Abdil Muttalib Ibni Hashim Ibni Abdi Manaf Ibni Kusay Ibni Kilaab Ibni Murat Ibni Ka'b Ibni Luay Ibni Ghalib Ibni Pihri Ibni Malik Ibni Nadri Ibni Kinana Ibni Khuzaymat Ibni Mudrika Ibni Ilyasa Ibni Mudar Ibni Nizar Ibni Maad Ibni Adnan Ibni Maad Ibni Adnan Ibni Kadari bila Ibni Nasab Mujarrabun ini Nasab tadi Mujarrab artinya Mujarrab menurut apa Ibni Qutiba Likul Lisyai'in Muhim bila ditulis bagi tiap-tiap sesuatu yang penting bisa ditulis di mana selamat daripada kehilangan selamat daripada kebakaran selamat daripada dicupit orang ditulis mulai Muhammad tadi sampai Adnan Muhammad Ibn Amdillah Ibn Amdil Muttalib Ibn Hasim terusnya tadi ada huruf-huruf ismin a'azam wa mazalassalafu senantiasa para ulama dahulu yahfadunahu menghapalnya wa yulsu nabihi dan mewasiatkan dengannya nasab wa kana Adnan adapun Adnan itu pi zamani Musa hidupnya aw isa alaihi masalah khilapun khilap wa rawatta barani an abi umamah marfu'an untuhiba waladu Adnan dirampas orang anak Adnan pi askari Musa pada alaihim maka Musa mendoakan atas mereka fa'awallah ilai Allah wahyukan kepada Musa latad'u alaihim jangan kamu doakan atas mereka fa'innaminhum bahwa diantara mereka itu al-nabiyyal ummi al-bashiran nadhir berarti Adnan semasa dengan Nabi Musa wa adnan min waladi Ismail keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim wa bainahu antara Adnan wa baina Ismail itu kila dikata orang arba'u na'aba empat puluh lagi keturunannya imba Adnan sipulan 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 empat puluh hanyar Nabi Ismail wakila jerkil tis'atun sembilan wakila sab'atun wa'an Ibn Abbas annahum arba'asalathuna abad menurut Ibn Abbas tiga puluh jadi jaraknya antara Adnan lawan Ismail itu ada tiga puluh bapak-bapak lagi nangguh kadatah jelas ngarang-ngarangnya wala khilafah dan tidak ada khilaf ulama pi anna Adnan pada bahwa Adnan itu min wala di Ismail keturunan Nabi Allah Ismail wala khilafah dan tidak ada khilaf pi nasabihi pada nasabnya sallallahu alaihi wasallam ila Adnan kepada Adnan kalau daripada Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib sampai kepada Adnan tadi itu sepakat ulama nah mulai Adnan ke Nabi Ismail itu nanggada karuan lagi adnan ke itu adnan ke ini adnan ini adnan itu khilaf macam-macam khilaf wainnamal khilaf makanya kita kada wajib menghapali itu antara Adnan sampai Ismail nanggita disuruh mahapa nanggita disuruh mengetahui antara Nabi kita sampai Adnan karena itu nangg sepakat wainnamal khilaf dan hanya sinyal khilaf timah bayna adnan antara Adnan wa Ismail bin Ibrahim wamin baini Ibrahim wa Adam ini jauh lagi antara Ibrahim sampai Nabi Adam tidak ada tahu yang demikian selain Allah subhanahu wa ta'ala wa Ummuhu sallallahu alaihi wa sallam bermula ibunda Nabi aminatu aminah bintu wahb ibni abdi manab ibni zuhrat ibni kilab ibni murrah ini bertamunya di murrah di kilab situ hadis Abu Nu'aim dari Abdillah bin Abbas bertutur tiap-tiap binatang milik orang kurais pada malam buntingnya Siti aminah binatang-binatang milik orang kurais bertutur kata dengan izin Allah ujarnya humilat bin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam warabbil ka'bah wahua amanun Nabi Muhammad itu adalah keamanan li ahlil ardi wa sirajuhah dan pelitaknya bumi ini wa kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wa sallam dan adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa sallam bimakkata di makkah yang demikian itu seperti disepakati ulama atasnya bahwa beliau lahir bulan Rabi'ul hari Senin bulan Rabi'ul awal tahun pil seperti sepakat padahal kebanyakan ulama berpendapat Rasulullah lahir hari Senin bulan Rabi'ul awal tahun pil wakilah ada jauh pendapat yang mengatakan beliau lahir itu pi yaumi asura pada hari asura Rasulullah dilahirkan pada sepuluh muharram andai juga itu wakil dikata orang pi sapar Rasulullah lahir di bulan sapar wakil dikata orang pi rabi'il akhir rabi'il akhir wakil dikata orang pi rajab di bulan rajab wakil dikata orang pi ramadhan bulan ramadhan rasulullah lahirnya gak banyak pendapat cuma kebanyakan ulama mayoritas bulan rabi'ul awal tadi diriwayatkan ini ini ramadhan an umar sayyidina umar mengatakan Rasulullah lahir bulan ramadhan itu cucuk lawan yang dikatakan bahwa ibunya itu lahir pada hari tasrik ibunya itu Rasulullah bunting pada hari tasrik lul hijah lul hijah muharram sabar nabi ul awa nabi ul akhir nabi ul awa nabi ul akhir rajab saban ramadhan wal masyur nang masyur anna hu bahwa rasulullah walidah dilahirkan lisa manin halat min rabi ul awal hidup delapan rabi ul awal itu yang masyur Rasulullah lahir hidup delapan rabi ul awal ditemukan bahkan bahkan telah menakal sebagian ulama akan sepakat ahli sejarah bahwa Rasulullah itu lahirnya pada delapan rabi ul awal wakilah dikatakan orang pulang lisintai asyratak minhu 12 rabiul awal wa alaihil amal inilah yang banyak diamalakan orang 12 rabiul awal mulut padahal nangkuatnya pendapat 8 rabiul awal wabi sahihi muslim dalam kitab sahih muslim sallallahu alaihi wa sallam ditanya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ansiyamil ishnain daripada puasa hari senin fakala berkata rasulullah itulah hari yang dilahirkan aku padanya kalau hari senin lahirkan sepakat aja itu dan diturunkan atasku pada hari senin dan itu akan akan kenabian menjadi khilaf ini masalah bulannya bulan si din lahir dan tanggalnya kalau hari sepakat hari senin intah ingat situ dan hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam 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 sallam definitely mencuk Tuh halaf Have hualkene bekt ingat Allah selamat menikmati terima kasih terima kasih